Program Bangka Terang dirancang, guna pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan dengan pemasangan penerangan jalan umum. Bupati Bangka, Mulkan mengatakan hal tersebut untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah. Pemasangan PJU dilakukan secara bertahap dan merata di seluruh kecamatan. Akses pendagangan, pemukiman, daerah rawan kecelakaan, kriminal, dan tempat ibadah diutamakan dalam pemasangan lampu jalan. Menurut Bupati, tempat wisata bukanlah prioritas dalam pemasangan lampu jalan, dikarenakan wisata sebagian besar melakukan aktivitasnya di siang hari. 2600 lebih, itu titik lampu kita, dan juga 2023 juga sama, tetapi yang paling kita utamakan adalah di sentra-sentra rumah masyarakat. Karena kan setiap malam masyarakat kita kan mereka menghubungi di sana. Tetapi kalau pantai ini kan sisipannya sempat sementara, mungkin hanya pada siang hari, malam hari jarang sekali masyarakat kita untuk berkunjung ke pantai. Saat ini, Kabupaten Bangka memiliki 4.000 lebih lampu penerangan jalan tersebar di pelosok kecamatan dan desa. Walau demikian, jumlah tersebut dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah yang mencapai 2.951 km persegi. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.